Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Kamu tuh hati, bisanya minta uang terus. Aku yang kerja tuh capek, tau gak sih uang terus? Ya iyalah mas, aku ini kan istri kamu. Kamu itu sebagai suami sudah menjadi kewajiban menakai istrinya. Aku mau minta uang sama siapa lagi mas kalau bukan sama kamu. Eh mas, kamu aja nih ya, ngasih uang cuma 500 ribu. 500 ribu untuk 2 minggu. Ya mana bisa lah mas. Tuh liat tuh. Kakak kamu yang paling kamu sayang si Siti sama anaknya si Mariam. Disini bisa itu menjadi benau. Gak tau apa kalau misalkan sekarang ini semuanya sebaah mahal. Mereka tuh nanti mati sama nomor amat berantem lagi. Udah, kamu gak usah ngintip-ngintip. Gak enak nanti malah ke bawah-bawah. Ya udah, ibu istirahat deh. Aku pijetin ya. Mereka itu kalau gak tinggal disini dimana lagi mas? Kamu liat dong, kamu harus kasihan sama mba Siti. Mba Siti terus sakit-sakitan. Suaminya juga udah meninggal. Pantes ya. Aku tuh ngasih kamu gak pernah cukup. Selalu aja kurang. Ya terang aja. Orang kamu ngempanin mereka, kamu juga ngasih tumpangan disini buat mereka. Itu bukan orang lain mas. Mereka itu keluarga kita juga. Mba Siti kakak kandung aku. Mariam keponakan aku. Mereka kalau gak sama kita sama siapa lagi coba. Harus. Yang numpati tahu diri. Iya Mariam. Ibu juga pengen cepet sembuh. Supaya ibu gak jadi beban di rumah ini. Kamu harus segera usir mereka kalau mereka gak mau bayar uang sempat. Dan uang makan tiap bulannya. Ngerti kamu? Mba Siti. Mariam. Kalian itu didengarkan? Mas Rahmat ngoceh-ngoceh apa? Aku juga berusaha berlain kalian. Tapi tetap ajakan aku yang kena semprok. Mati. Maafin aku ya. Kamu sama suami kamu memang sudah baik. Mau menampung aku yang lagi sakit dan juga Mariam. Aku minta maaf ya. Kalau aku sudah jadi beban kalian di sini. Makanya mba. Mba sama Mariam tuh harus bantu aku dong dalam keuangan. Biar aku tuh gak dimarahin sama Mas Rahmat terus. Dan kamu juga Mariam. Kamu harus bantu Tante dan buat cari uang. Bukannya malah nambah beban Tante sama om kamu. Jadinya ngajakan om kamu tuh marah-marah terus sama Tante dan kalian. Iya Mariam mau aja kerja Tante. Tapi nanti kalau Mariam kerja, Ibu siapa yang jagain? Ibu kan masih harus minum obat rutin tiga kali sehari. Ya justru itu. Kalau kamu gak kerja, gimana mau ngebobatin ibu kamu? Buat minum obat tiga kali sehari juga gak akan bisa. Lagian kontrakan itu gak gratis. Kalau kamu gak bantu cari uang, kita semua bisa diusir tau gak? Tolong dong kalian tuh jangan tematin Tante di pilihan yang susah. Iya Mariam. Betul kata Tante Wati. Kamu harus bantu cari uang. Jangan sampai kita di sini jadi beban. Ibu juga gak mau. Kalau Tante Wati dan suaminya berantem terus gara-gara kita. Ya tapi kalau aku kerja, Ibu gimana? Ibu gak apa-apa kok. Ibu juga ikhlas kalau Ibu ditaruh di panti jompo. Tuh dengerin Mariam. Ibu kamu mau kok dititipin di panti jompo? Enggak Bu. Aku gak rela kalau sampai Ibu dipindahin ke panti jompo. Lagian aku ini anak Ibu. Udah seharusnya aku tanggung jawab sama Ibu. Lagian Tante Wati juga. Dari kecil kan dirawat sama Ibu udah kayak anak sendiri. Harusnya Tante Wati itu ngerawat Ibu di masa tuanya. Ya iya sih memang. Tapi kan yang protes ini kan on kamu sendiri. Kalau kamu gak ngikutin Ibu kamu untuk dititipin panti jompo. Yang ada pernikahan Tante gak akan aman Mariam. Kamu benar Wati. Mariam. Sudahlah nak. Ikuti kata Tante kamu. Nggak Bu. Mariam gak setuju. Lagian emang Tante Wati itu harusnya berbakti sama Ibu. Iya tapi kan Tante bukan anak kayak Ibu kamu. Kalaupun Tante harus balas budi. Ya sewajarnya aja lah. Gak perlu Tante harus berbakti segala. Sudah Mariam. Sudah. Kamu jangan melawat Tante kamu. Kita semestinya sudah bersyukur dan terima kasih sudah ditampung di sini. Nggak bisa Bu. Tante Wati ini udah keterlaluan. Masa Ibu lagi sakit malah disuruh pati jompo. Iya tapi kan Tante ini gue orang kaya Mariam. Jadi Tante itu gak bisa nampung kamu secara gratis. Kamu harus ngerti juga dong keadaan Tante. Tante gak akan bisa bantuin ngobatin Ibu kamu. Mas Ibu. 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 Angkat. 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 Setelah saya periksa dan berdasarkan hasil tes dari lab. Ibu Siti mengidap tumor di lehernya. Ibu. Emang sebarah itu dok? Saat ini tumor tersebut berada pada level stadium 3. Itu menurut analisa ilmu kedokteran. Sekarang saya harap Bapak dan Ibu banyak berdoa kepada Allah SWT untuk kesembuhan Ibu Siti. Kalau begitu saya permisi. Terima kasih ya Iya, mari Terima kasih Mariam, Mati Dari awal kan aku udah bilang Aku gak mau nanggung semua biaya rumah sakit Buat Mbak Siti Bukannya aku sombong Atau tega Atau gak punya belas kasih Tapi aku emang gak punya duit Iya om Aku ngerti kok Mariam mau cari kerja aja Gitu dong Dari kemarin kemarin Kayak mau cari kerja Jangan giliran Ibu kamu udah sakit Terus difonis Penyakitnya berat Baru kamu mau dia cari kerja Iya Mariam Kamu dengerin tuh Om Rahmat Jadi ini beneran nih Sekarang kamu mau cari kerja Beneran Iya om Aku beneran mau kerja Kalo gitu Ntar Kalo kamu beneran mau kerja Nih Kamu bisa kerja disini TKW Iya TKW Mau kan? Gimana Mariam? Ini demi ibu kamu udahlah gak apa-apa ya TKW 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 Terima kasih. 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 Okay, gini ya, kami tuh ya pernah cukup lama menetap di Indonesia, belakangan juga kami seringkali bolak-balik, ya ada bisnis sedikit-dikit lah sama orang Indonesia, jadi bahasa Indonesia kami cukup fasih. Jadi siapa nama kamu tadi? Mariam, 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 please ya, I mau you bisa bekerja dengan baik di sini. You wajib cerdas, soalnya kami tak suka punya pembantu yang stupi, ya? Iya nyonya. Insya Allah saya akan bekerja dengan baik. Pokoknya tenang aja, Mariam itu udah terlatih. Apa pengalaman kerja kamu sebelum kerja di sini? Di Indonesia saya biasa ngurusin rumah tante saya. Tapi bekerja di sini berbeda dengan kerja di keluarga kamu. Saya bakalan tajakin semuanya, Tuhan. Ya, kita lihat aja nanti. Iya, ya udah baik. Kalau gitu Pak William, Bu Liliana, tugas saya sudah selesai. Saya pamit pulang dulu. Silahkan, silahkan. Mariam, kamu bekerja yang baik ya? Iya, Pak. Saya tinggal dulu ya. Makasih ya, Pak. Iya, makasih ya, Pak. Eh, you, you dengar ya baik-baik ya. Ini pintu wajib hukumnya you selalu tutup kunci. Karena bukan apa-apa. Nanti kalau tidak you tutup, you kunci. Itu bisa-bisa binatang liar masuk ke dalam rumah. Oh, bahaya. Maksudnya kayak anjing liar yang tadi saya dengar. Pak, bukan cuma anjing liar. Tapi bisa juga masuk itu ular berbisa, masuk juga harimau. Oh, you know. Itu bahaya. Paham kan? So please, selalu ditutup, selalu ditutup. Ingat itu. Iya, Pak. Ayo, ayo kasih tau you punya kamar di sebelah mana ya. Cepat sini ikut. Loh, mas. Ini motor siapa, Mas? Motor aku dong. Motor kamu? Dapet uang dari mana? Pinjem. Pinjem? Jangan bilang kamu pinjem sama rentenir. Mas, kamu tuh cari bahaya ya. Ini tuh nanti akan berbunga-bunga, Mas. Kamu bayarnya. Udah, tenang aja. Kamu ga usah takut. Aku ini pinjem cuma buat DP-nya aja. Jadi ngembaliknya gampang lagian. Kan bulan depan tuh, Mariam udah ngirim duit. Nah, kita kasih aja buat bayarin ini DP-nya. Udah kan? Allah, Mas. Tetep aja yang namanya kamu cuan DP doang. Itu bahaya. Kamu ga mikirnya aku tuh malu. Tahu, tiap hari jalan kaki dari dulu sampe sekarang aku jalan kaki. Belum malunya sama tetangga diliatin. Ini tuh mumpung Mariam lagi jadi TKW di sana. Gajinya lumayan gede. Buat bayar motor ini juga masih banyak. Sisanya tau. Ya udah, terserah kamu. Kalo sampe kamu udah dikejar-kejar sama rentenir, aku ga bertanggung jawab ya. Pikir dong, motor ini tuh penting banget buat kita. Nih bayangin, kalo misalkan Mbak Siti sakit, kalo dibawa ke rumah sakit, ya pake motor ini. Kamu nih ngaco ya. Mbak Siti itu gimana memboncen motor sih? Jalan aja gemeteran. Kamu tuh ribet banget ya. Tinggal diikat pake selendang, udah kenceng ga akan jatoh. Gitu aja kok sibuk sih, ribet. Ya bener juga sih ya mas. Jadi aku juga ga perlu repot-repot naik angkot lagi gitu ya. Jalan-jalan panas gitu ya. Gitu kan? Atau biar juga apa kan? Hey, you sudah selesaikan semua pekerjaan kah? Udah nyonya. Oh ya? Nyapu, ngepel, udah? Sudah. Perabotan semua sudah bersih dari debu? Udah nyonya. Oh gitu. I mau ngecek hasil kerjaan you ya. Oh nooo. You liat. You liat ini apa? Ini debu ya. Ini debu. Berarti you kerjaan ga becus ya. Debu lagi. Astaga. You bener-bener terlaluan ya. You jorok ya. Ga becus kerja ya. So, ulangin semua pekerjaan. You pel ulang. You sapu ulang. Dan ini semua perabotan. You liat sampe bersih. Ga ada satu pun debu. Paham? Ya ampun. Aku capek banget. Masa harus aku ulangin lagi bersihin seluruh rumah? Rumahnya kan gede. You dener ga I bicara apa? You tak jawab bengong-bengong aja. You bersihin ulang. Paham? Kalo nanti menurutnya nya masih belum bersih. Ulangin semuanya. Ya Allah. Gimana ini? Aku udah capek banget. Tapi aku ga boleh nyerah. Aku harus kerja keras demi kesehatan ibu. Eh. You kebanyakan bunyong ya. Cepet. Kerjakan sekarang juga. Cepet. Iya nyonya. Pokoknya I mau semuanya bersih ya. Liat aja. Begitu I pulang shopping. Ini rumah I tidak bersih cemerlang. Awas ya. Iya nyonya. Iya 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 iya. Kerja yang bercus. Awas ya. Awas aja kalo ga bersih. Bu. Mariam kangen banget sama iya. Ibu. Ibu juga kangen kan sama Mariam. Semoga ibu cepet sembuh ya. Pokoknya Mariam bakalan kerja keras. Biar Mariam bisa kirim duit ke ibu. Terus ibu beli obat. Jadi ibu cepet sembuh. Ya. Nah gitu dong mbak. Mbak tuh bantuin aku bersih-bersih rumah. Ya walaupun mbak sakit. Mbak tuh harus semangat. Itu ngitunglah ragam mbak. Tapi. Baru setiap hari ya. Bantuin aku bersihin rumah. Iya. Insya Allah mbak akan tiap hari bantuin kamu. Ya baguslah mbak. Kalo emang mbak mau bersihin rumah tiap hari. Kan mbak tau sendiri. Aku tuh ga punya pembantu. Kalo kemarin kan ada Mariam yang bantu-bantuin aku. Sekarang. Mariam kan ga ada mbak. Ya jadi mbak Siti deh yang bantuin aku ya. Ya udah. Aku masuk ke dalem dulu ya. En Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Enak aja tuh pembantu tidur-tiduran di situ. Itu kan bukan tempat tidur untuk pembantu rendahan kayak dia. Mah, bangunin mah. Sekarang nih pembantu. Saya minta maaf. Tuhan nyanya tadi saya ketiduran, tadi saya kecapean. Bagus ya, you bicara capek-capek. Hey, you tuh ada di sini untuk kerja, bukan untuk tidur-tidur di rumah saya. Dan satu lagi kesalahan fatal kamu. Kamu masuk ke dalam rumah dan kamu tidak kunci ini rumah. Gimana coba? Kalau misalnya ada binatang buas masuk ke dalam rumah. Habis kita semua dimakan sama hewan liar itu. Iya Tuhan, saya tahu saya salah tadi. Saya gak kunci pintu. Besok-besok saya gak akan ngulangin lagi. Eh, you udah bikin kesalahan. Kesalahan you fatal sekali. So, itu artinya you dipencahkan tadi juga. Keluar sekarang. Saya mohon nyonya, saya mohon, saya mohon nyonya. Jangan pecah saya, jangan pecah saya. Saya punya ibu yang butuh biaya berobatan besar. Kalau saya dipecah, terus saya harus ngirim apa? Ih, apaan sih? You kira I bakal pikirin permasalahan you? Tak peduli. Sekarang juga you pergi. Angkat kaki dari sini. Pergi. Pergi. Mah, udah kasih dia kesempatan satu kali lagi. Sekarang kan susah cari pembantu. Kita pertahankan aja dia dulu. Sampai kita nanti dapat pembantu yang baru lagi. Eh, you beruntung sekali ya. Nasib baik. Tapi you ingat ya. Sekarang dimaafkan, you masih dikasih kesempatan. Tapi kalau sekali lagi, wuuuh. Tak ada ampun buat you ya. Saat itu juga, detik itu juga. You bakal dipecat. You langsung pergi keluar dari rumah ini. You keluar, sadar. Ke hutan sendirian, pulang. Biar you dimakan sampai datang buat surasa ya. Ayo, ma. Bikin emosi. Bikin perkara. Bisanya hanya itu aja pembantu. Alhamdulillah. Aku gak dipecat. Ibu, Mariam kangen banget sama ibu. Tapi Mariam harus yukur. Mariam gak jadi dipecat. Kalau Mariam dipecat, aku gak bisa ngasih uang ke ibu. Oi, pembantu. Pembantu trader you ada di mana? Iya, Nyonya. Oh, you ada di sini rupanya ya. Hah? You ngapain ada di kamar? Hah? E, A, U, A, U, A, U, A, U. You kerja apa tadi? Hah? You kerja apa? E, A, U. You lupa ya. You teredor bener-bener ya. You tadi hidupkan air keran. Dan you tak mati kan? You mikir i disini gratis. Hah? Gratis. You mikir. Iya, nyonya. Iya, nyonya. Iya, nyonya. Masuk. Hah? You lihat kan? Hah? You lihat. Hah? You keroboh sangat, kan? Hah? You baru matikan setelah I. Siap, teriak. Apa kenapa saya ditopongan aja? Saya udah matiin. You gak terpakai tanya. You tuh keroboh. You selalu lupa sama kerjaan. Iya, maaf, nyonya. Teri. Saya, saya janji. Saya gak bakal lupa lagi. I tak percaya. You selalu janji. Dan you selalu tak tepati. You alasan lupa lagi. Lupa lagi. Lupa lagi. Hah? You dengar ya. I punya cara supaya you tak lupa-lupa. Supaya you selalu tepati janji. Nih, si. Sesegan itu ya. Ayo, aku kan lupa. Hah? Iya, iya, iya. Saya minta maaf. Saya janji. Saya janji. Udah? Saya janji. Saya minta maaf. Saya minta maaf. I tak percaya. You bicara masih pelan. Rasa-rasanya masih kurang. You harus diguyur. You kalau bicara yang jelas, I tak dengar. Iya, saya maaf. Iya, saya maaf. Benar, you maaf. Iya, iya. Nih, biar you tau memang maaf. Hah? Tuh. Hah? You tau rasanya ya. You lihat. You ingat ini pelajaran berharga buat ini ya. Jangan ceroboh. You ingat baik-baik. Air mahal. Ini tidak gratis. Air lagi susah. Aku turun kemana. Ampun. Ampun air masanya. Ampun air masanya. Ampun air masanya. Terima kasih telah menonton. Soalnya sakitnya semakin parah. Mau bawa ke rumah sakit pake apa? Punya uang? Loh kamu ini gimana sih mas? Lagian kamu ngapain coba keraiti motor? Kamu kok jadi nyalain aku sih? Bawa aja ke puskes mas, gratis. Apa-apa tuh udah anggap susah. Gak usah ribet. Siti itu cuman kakak kamu, bukan orang tua kamu. Kalau kamu mau berbakti itu sama orang tua, bukan sama kakak. Iya tapi mba Siti udah aku anggap sebagai ibu aku sendiri mas. Kamu sadar ya? Sadar? Mbak Siti itu udah tua. Udah sakit-sakitan. Jadi kalo misalkan dia nanti meninggal, ya udah biarin aja. Udah waktunya juga. Ya ampun mas, kamu tuh tega banget ya mas dia ngomong kayak gitu. Kamu sadar ya? Kamu tuh harusnya kasihan sama Siti. Dia udah tua, sakit-sakitan. Jadi kalo misalkan dia itu meninggal, ya udah. Itu lebih baik daripada dia menderita. Dan daripada dia bisa aja ngomong bebani orang. Mas cukup, cukup kamu ngomong kayak gitu ya mas ya? Kamu aja mau kan uang dari Mariam? Ya kamu juga harus. Mau udah urusin ibunya. Kamu emang kamu gak mau? Kamu balikin itu motor? Tuh lagian juga kan Mariam-Marian juga kan yang bayar? Hehehe. Kamu nyuruh aku balikin motor aku. Enak aja. Udah. Udah. Aku mau jalannya lagi. Saya mau terserahin lagi. Ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan ya Allah. Hamba besok harus ke puskesmas. Hamba harus pergi sendiri. Tapi... Allah gak ingin membebani siapa pun, Ya Allah. Bidang, ya Allah. ya ampun mba Siti ini apalagi sih bisa gak sih mba sehari aja gak jadi penyebab aku berantem sama mas rahmat aku tuh cape mba berantem terus ini ku malah mecahin gelas lagi Mbak minta maaf mba bener-bener gak sengaja dan mba gak ada bermaksud untuk membuat kamu berantem terus sama suami kamu mba cuma mau minum obat tapi gak sengaja gelasnya pecah yaudah deh mba yang beresin ya yaudah 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 Terima kasih.